Iya oke teman-teman, balik lagi sama Bang Wizzy Dan iya, kali ini Bang Wizzy akan memberikan suatu hal yang cukup menarik nih Oke, buat teman-teman yang sekarang lagi iseng-iseng gaca Yang lagi boros gaca gitu kan ya Oke, saran Bang Wizzy buat kalian yang pengen cari yinlim Mending stop dulu deh ya Apalagi buat kalian yang asteritnya pas-pasan Oh iya, ini tidak berlaku untuk yang sultan-sultan ya So, disini Bang Wizzy akan jelaskan Jadi simak video ini baik-baik ya Top up murah, aman dan terpercaya Mabarin solusinya Nih, Bang Wizzy kasih tau caranya Kalian klik game yang ingin di top up Masukkan UED kalian Pilih server Pilih nominal Pilih juga pembayaran yang kalian inginkan Dan jangan lupa masukkan kode promoku ya Biar kalian dapet potongan harga Lalu klik order now Tunggu sebentar dan top up kalian langsung masuk Begitu juga dengan Genshin Lakukan hal yang sama seperti tadi Satset-satset Jangan lupa masukkan kode promo Order now Dan top up kalian langsung masuk Oke, disini Bang Wizzy akan jelaskan mengenai Weapon-nya si yinlim ini yang menurut Bang Wizzy OP para Nah, disini Bang Wizzy disclaimer dulu ya Ini merupakan referensi Atau Deskripsi dari Weapon yang ada di CBT2 Nah, pas perilisannya nanti Bang Wizzy gak tau apakah ada sedikit perubahan Atau tidak teman-teman Ya, walaupun mungkin ada perubahan Ya, mungkin juga tidak terlalu signifikan ya guys ya Ya, pokoknya hampir mirip-mirip seperti ini kitnya Oke, untuk Weapon-nya itu Namanya Strik Master teman-teman Ya, itu merupakan Jenis Rektivier Nah, untuk Weapon ini Substatenya itu Crit Trap Kalau misalkan sama seperti CBT Nah, untuk deskripsi Weapon-nya Ini OP parah teman-teman ya Semoga ini tidak terlalu berubah Jauh-jauh ya Atau mungkin tidak berubah Increase Damage Bonus All of Resonance Attributes Increase Damage Bonus Meningkatkan Damage Bonus Semua Resonance Attribute Sebanyak 12% Oke, kita lanjut Ketika Resonance Skill dan menghit target Increase Attack Atau meningkatkan Attack 12% Dan ini bisa stack sebanyak 2 kali Ketika dipakai karakter yang tidak ada di field Meningkatkan Attack sebanyak 12% Ini ningkatin lagi nih ya Beuh, gila sih So, jadi dari kitnya sendiri pun Udah jelas bahwa Yinlin ini main di off-field Juga bisa gitu loh guys ya Dan Dia merupakan tipe sub-DPS Udah jelas disini dikatakan bahwa Jika karakter tidak ada di field Maka Attack-nya akan meningkat 12% Jadi jangan heran buat teman-teman Yang pake Yinlin Karena Yinlin ini jarang banget Lama di field teman-teman ya Karena dia sub-DPS Plus disini juga ada penambahan Increase Damage Bonus All of Resonance Attributes Sebanyak 12% Kemungkinan Increase Damage Bonus ini adalah Ketika senjatanya dipakai oleh karakter itu Gitu guys ya Oke alasan kedua Kenapa Yinlin ini tidak lama di field Yaitu dengan didukung oleh Outro Skill-nya Yang dimana Dikatakan bahwa The next character Atau di karakter berikutnya Yang di dekat tim Ataupun yang kalian switch Itu akan meningkatkan 20% Electro Damage Dan 25% Resonance Liberation Damage Untuk 14 detik Nah disini tuliskan lagi Atau sampai karakter tersebut tidak berada di field Seperti itu teman-teman Nah untuk kit yang lainnya Bang Wizzy gak bahas dulu Karena takutnya nanti berubah drastis Jadi untuk kit yang lainnya Bang Wizzy akan bahas ketika nanti rilis ya Ya sekitar 11 harian atau 10 harian lagi Oh iya disini juga ada yang namanya Punishment Mark teman-teman Dari si Yin Lin ini Yang dimana Ketika ada target atau Mark itu Maka Punishment Mark itu Akan memberikan Damage Judgment Strike Akan turun atau akan jatuh Dan memberikan Damage Electro teman-teman Kepada target yang sudah termarking Dengan Punishment Mark Dan ini bisa ke trigger 1 kali per second Seperti itu ya guys ya Jadi kayak dapetir gitu nyamber ya Wah ini keren banget sih So jadi buat teman-teman Yang lagi ngincar weaponnya si Jian Ataupun yang ngincar karakternya Jian Dan udah ada di piti-piti Hampir di akhir gitu Lebih baik setelah melihat itu Kalian pikir-pikir dulu aja Tapi kalau misalkan pengen Gacha si Jiannya Ya gak masalah It's okay Yang penting kalian bisa Memanage Asteritnya Seperti itu Dan tidak menyesal ketika Tidak pulang Yin Linnya Seperti itu guys ya Oke jadi begini guys Kalau misalkan kalian punya DPS Electro Ya katakanlah Kalau Karo Ini adalah main DPS kalian Lalu lanjut Yang kedua Yin Lin Nah katakanlah Si Tauki ini Yin Lin Gitu kan ya guys ya Nah Yang terakhir itu Verina teman-teman Otomatis Kita butuh healer Dan buffer So jadi untuk rotasinya Kemungkinan Bang Wizi Bisa simulasikan Yaitu kita pakai Verina dulu Verina Ya kan Outro skillnya Setelah outro skill aktif Kita pakai lonceng Bellbornnya Lalu kita lanjut ke Yin Lin teman-teman Nah ketika ke Yin Lin Kalian ambil juga Konsepto-nya Hingga ke trigger Outro-nya si Yin Lin Teman-teman Dan memberikan Punishing Mark Kepada musuh Baru kalian ganti Ke main DPS-nya Si Kalkaro Seperti itu ya guys ya Nah ketika diganti Ke Kalkaro Dan outro skillnya Si Yin Lin ini terpicu Maka Kalkaro Akan mendapatkan Electro Damage Bonus Dan Resonance Liberation Damage Bonus Guys Yang kita tau kan Kalkaro juga mainnya Di Liberation Resonance Atau di Ultimate-nya Jadi sebelum kalian switch Kalian harus ready dulu nih Untuk Ultimate-nya si Kalkaro Dan otomatis Kalkaronya juga Kalian harus build ER juga ya Biar gak seret-seret Banget lah ya guys ya Karena untuk Energi Cost-nya Si Kalkaro sendiri Cukup lumayan besar Yaitu sekitar 125 So jadi buat teman-teman Yang pengen Gacha Jian Ataupun weapon-nya Silahkan dipikir-pikir dulu Apalagi buat kalian Yang Asterite-nya Sekarat ya Bang Wisi tidak melarang Kalian gacha Tapi kalian yang Pas-pasan Lebih baik pikir-pikir dulu Kalian pengen gacha Jian Yang otomatis adalah DPS Atau YinLin Sebagai Sub-DPS Terlebih YinLin akan datang Sekitar 10 hari lagi guys Jadi harus dipikirkan Matang-matang ya So jadi gimana Apakah kalian bakalan Gacha YinLin Atau tetap pengen Gacha Jian Coba komen di bawah ya Atau mungkin Keduanya Oke itu aja teman-teman Untuk penjelasanku kali ini Buat kalian selamat beraktivitas Dan jangan lupa Ngopi hari ini Bye-bye Intro